Untuk menjaga kesehatan, sebaiknya dalam satu minggu itu kita olahraganya berapa kali sih? Dua kali? Tiga kali seminggu? Atau bahkan tiap hari? Kita bahas di Fit with Mel kali ini. Halo, selamat datang di Fit with Mel. Sama aku, Melani Putri. Teman-teman, tolong di-support akunya dong dengan di-subscribe YouTube channel-nya aku. Terus di-like video ini kalau kamu suka sama videonya. Dan di-share ke teman-teman yang butuh informasinya ya. Supaya semuanya pada pinter dan mau olahraga. Kenapa? Karena hari ini aku emang bener-bener pengen ngajakin kamu olahraga. Beneran deh, supaya semuanya miliki gaya hidup yang aktif. Supaya bisa mencapai kebugaran. Sekarang aku tanya dulu sama kamu, bugar sama sehat bedanya apa? Ayo, orang sehat belum tentu bugar teman-teman. Tapi orang bugar udah pasti sehat. Nah, hari ini aku mau ngajakin kamu untuk bisa ngedapetin bugarnya. Nggak cuma sehat aja teman-teman. Oke, sekarang orang itu bisa dikatakan memiliki gaya hidup yang aktif nih. Kalau menurut artikel, katanya ketika orang tersebut memiliki banyak aktivitas fisik dalam kesehariannya. Aktivitas fisik itu bisa kita dapatkan dari kegiatan sehari-hari. Seperti misalnya kita nyapu, nyuci, ngetrika, masak, beraktivitas. Nah, itu aktivitas fisik. Kalau bahasa kerennya kita sebutnya non-exercise physical activity atau NEPA. Beda sama olahraga. Olahraga tuh bisa mulai dari yang intensitas ringan. Seperti walking, jogging, terus dancing. Sampai dengan yang berat kayak lari. Terus aerobik, dancing aerobik. Dan sebagainya. Itu banyak pilihannya. Tapi, maksud aku disini adalah aku ingin ngajakin kamu untuk bisa memulai gak cuma aktivitas fisik aja yang dilakukan, tapi juga olahraga. Tapi aku ngerti sih, kalau teman-teman yang baru aja mulai olahraga, baru mulai untuk mencintai olahraga, suka bertanya-tanya. Oke, Melani nyuruh gue untuk bugar nih. Bukan cuma sehat. Tapi untuk bisa mencapai kebugaran, harus gimana sih? Harus olahraga berapa kali dalam seminggu? Nih, aku kasih tau ya. Kalau kita melihat dari anjuran WHO, teman-teman, kita direkomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik atau olahraga 150 menit per satu minggu. Nah, terus ada di antara kamu yang lagi nonton video ini, ngomong dalam hati, iya enak Melani udah terlatih lah. Gue untuk mulai aja ribet banget nih, berat banget. Jangan-jangan gak bisa achieve 150 menit per minggu rekomendasi dari WHO. Apa dong yang harus dilakukan? Oke, yang pertama, jangan panik. Paling tidak, kamu harus mulai aja dulu, teman-teman. Mulai bergerak, mulai beraktifitas. Ya, minimal kamu jalan pagi 30 menit sehari. Dilakukan 5 kali dalam seminggu, itu udah bisa achieve. 150 menit dalam seminggu. Jadi, paling gak mulai dari sekarang. Coba sempatkan, niatkan dalam hati kamu untuk mulai bergerak. Kalau misalnya bisa sih, pagi hari sebelum bisa memulai aktivitas yang lain nih, kamu sempetin olahraga. Nah, dari sana kamu akan memulai satu kebiasaan baik yang menjadi rutinitas dan menjadi habit kamu mencapai 150 menit dalam satu minggu. Dan teman-teman, kuncinya adalah konsistensi. Nah, gimana caranya untuk bisa konsisten? Caranya, kamu harus punya motivasinya dulu. Reason-nya dulu. Kenapa kamu harus berolahraga? Bisa banyak banget tuh reason-nya. Mulai dari, yang penting hasil medical check-up gue bagus. Gak ada rapor merah ketika disuruh medical check-up di perusahaan. Atau pengen nurunin berat badan. Atau pengen kelihatan lebih langsing kalau lagi reunian. Atau dendem banget seluantan pengen kelihatan lebih kece di depan dia. Nah, ini bisa dijadikan reason untuk kamu mulai berolahraga dan konsisten. Karena perubahan atau hasil dari latihan yang kamu lakukan tuh biasanya baru akan kelihatan kurang lebih setelah 6 minggu. Jadi konsisten aja dulu. Nanti kamu rasakan deh adanya perubahan yang lebih baik dalam fisik kamu. Juga secara mental, secara pikiran kamu akan merasa lebih fresh ketika kamu sudah konsisten berolahraga. Oke teman-teman, kalau kamu suka sama videoku yang ini, tolong dikasih like-nya. Terus di-share ke teman-teman yang butuh infonya. Kalau misalnya teman-teman kamu ada yang masih mager banget. Atau lebih senang rebahan daripada olahraga. Boleh di-share videoku yang ini. Di-subscribe juga Youtube channelnya aku. Biar aku makin semangat bikin video buat kamu ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Semangat olahraganya! Mulai aja dulu ya! Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya!